selamat menikmati 6 pembahasan tokok yaitu pengertian, kemudian keunggulan serta kelemahan metode think-per-share, kemudian tujuan, langkah-langkah, serta implementasi metode think-per-share pada mata pelajaran ekonomi di sekolah menengah atas bagian pertama, pengertian metode think-per-share merupakan metode yang ditemukan atas penelitian pembelajaran kooperatif yang ditemukan pada tahun 1985 oleh Frank dan kawan-kawan di Universitas Maryland think-per-share merupakan metode di mana peserta didik diberikan kesempatan untuk menyelesaikan suatu masalah yang diberikan oleh guru secara madiri kemudian dilanjutkan dengan mendiskusikan hal tersebut dengan pasangan yang telah ditentukan dan diberikan kesempatan untuk menjelaskan hasil diskusinya di depan teman sekelasnya selanjutnya adalah keunggulan metode think-per-share pertama, siswa akan merumuskan serta mengajukan pertanyaan hal ini bisa dilatar belakangi karena permasalahan yang telah diberikan oleh guru dapat memicu pertanyaan lain oleh siswa kemudian adanya pemahaman secara lebih berkaitan dengan konsep dengan adanya diskusi atas permasalahan yang diberikan maka siswa akan mempelajari secara lebih dengan pasangan yang telah ditentukan berkaitan dengan konsep tersebut serta pengaplikasiannya sehingga pemahaman siswa terhadap konsep tersebut akan lebih paham selanjutnya adalah adanya peningkatan keaktifan siswa dengan diskusi yang dilakukan hanya dua orang maka partisipasi siswa akan meningkat adanya kesempatan yang diberikan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan adanya kesempatan ini maka siswa dapat mengembangkan kemampuan berbicara di depan kelas selanjutnya adalah guru dapat meningkatkan monitoring kepada peserta didik hal ini karena adanya peningkatan interaksi antara siswa dengan guru meskipun metode ini memiliki banyak keunggulan namun tidak menutup kemungkinan metode think-pare-share memiliki kelemahan yang pertama dengan pada penggunaan metode ini akan terjadi banyak siswa yang melaporkan hasil diskusinya sehingga akan membutuhkan lebih banyak manusia atau guru untuk melakukan monitoring kepada siswa selanjutnya ide yang muncul akan terbatas karena permasalahan telah disajikan kepada peserta didik sehingga mereka akan berfokus pada permasalahan yang telah diberikan oleh guru kemudian apabila ada perselisihan yang terjadi antar siswa maka tidak ada penengah atas perselisihan tersebut karena guru sudah sibuk dengan kegiatannya untuk memonitori hasil serta laporan yang dilakukan peserta didik lain sehingga akan kesulitan untuk menghandle berbagai permasalahan selanjutnya adalah apabila jumlah peserta didik dalam suatu kelas ganjil maka akan sulit untuk diterapkan karena ada peserta didik yang tidak memiliki pasangan kemudian tujuan penggunaan metode think-pare-share yang pertama adalah untuk meningkatkan terjadinya kolaborasi penggunaan metode think-pare-share akan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk melakukan kerjasama dengan sesama teman kelasnya untuk memperoleh tujuan yang sama kemudian dengan adanya penggunaan metode ini maka dapat meningkatkan partisipasi siswa yang kurang aktif pada metode yang lain dan menjadi lebih aktif pada metode ini kemudian adanya pemahaman konsep yang lebih karena siswa akan dihadapkan secara nyata pada kasus-kasus sehingga siswa akan memiliki kesempatan untuk membelajari secara lebih berkaitan dengan konsep tersebut selanjutnya adanya minimalisir kesalahpahaman ketika kelompok selesai mempresentasikan hasil diskusinya maka guru akan memberikan koreksi apabila terjadi kesalahan atas informasi yang diberikan kemudian langkah-langkah dari metode think-pare-share di metode think-pare-share terdapat tiga langkah yaitu think atau berpikir kemudian pair yaitu berpasangan dan share membagikan atau mempresentasikan baik langkah yang pertama yaitu thinking atau berpikir pada tahapan ini guru akan memberikan pertanyaan atau soal kepada peserta didik dan memberikan kesempatan untuk peserta didik menganalisa permasalahan tersebut secara mandiri kemudian yang kedua yaitu pair atau pasangan yaitu atas hasil analisa yang dilakukan secara mandiri akan dilanjutkan dengan pasangan yang telah ditentukan sebelumnya untuk mencapai hasil akhir diskusi kemudian di langkah yang ketiga yaitu share membagikan pada tahapan ini setiap kelompok akan diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan pasangannya di depan kelas agar lebih jelasnya bisa dilihat pada tahapan di samping yang pertama guru akan membentuk kelompok atau pasangan kemudian guru akan memberikan permasalahan atas topik yang sedang dibahas kemudian siswa menyelesaikan permasalahan tersebut secara individu selanjutnya siswa melanjutkan diskusi dengan pasangan dan terakhir siswa akan mempresentasikan hasil diskusi dengan pasangan di depan kelas bagian terakhir yaitu implementasi pembelajaran menggunakan metode theme pair share pada mata pelajaran ekonomi di sekolah menengah atas dengan materi pasar langkah yang pertama guru akan memberikan materi berkaitan dengan jenis-jenis pasar kepada peserta didik kemudian guru akan membentuk kelompok atau pasangan pada kali ini pasangan ditentukan dengan teman sebangku kemudian selanjutnya adalah guru memberikan permasalahan yaitu berkaitan dengan contoh-contoh pasar dan peserta didik diminta untuk menentukan jenis pasar tersebut serta karakteristiknya selanjutnya peserta didik dipersilahkan untuk menganalisa secara mandiri atas permasalahan yang telah disediakan kemudian setelah itu peserta didik diminta untuk melakukan diskusi dengan teman sebangkunya untuk melanjutkan hasil analisa yang telah dilakukan secara mandiri selanjutnya adalah setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi perpasangan tersebut output dari pembelajaran ini diharapkan peserta didik telah mampu untuk mengklasifikasi jenis-jenis pasar dengan kasus contoh yang nyata terima kasih atas perhatiannya apabila ada tutur kata atau penyampaian yang belum tepat terima kasih atas perhatian terima kasih atas perhatian ini Terima kasih telah menonton!